selamat menikmati Assalamualaikum kembali lagi di youtube channel bunda eca terima kasih ya kalian sudah mengklik video ini apa kabar nih teman teman semoga kalian sehat dan dalam lindungan Allah SWT ya di video kali ini saya mau share rutinitas saya di pagi hari ya bunda ini saya lagi siram siram tanaman soalnya kemarin itu cuacanya terik jadi tanamannya pada kering ya bunda ini saya mau siram siram dulu yang bagian tambu lapot ya soalnya tambu lapot ini lumayan banyak tanahnya bunda jadi perlu air yang agak banyak tanaman tambu lapot ini untuk kali ini gak berbuah ya bunda itu kemarin kelengkengnya sempat berbunga cuma karena musim hujan kemarin-kemarin itu jadi rontok jadi kita gagal deh menikmati hasil dari panen buah kelengkengnya cuma jambu air itu aja yang berbuah bunda nah untuk kali ini pada libur semua gak ada yang berbuah nah ini belimbingnya udah berbunga lagi ya tapi ini sekarang belimbingnya gak berbuah seperti dulu ya bunda buahnya agak kecil-kecil jadi jarang dipetik dan rontok sendiri nah ini tanaman serutnya udah subur lagi ya bunda soalnya kemarin pas kita tinggal ke Bandung ini tanaman sempat layu soalnya si kakarian gak ada siram-siram tanaman ya bunda dibiarkan aja nah ini juga kemarin sempat layu sempat kering jadi dipotong sama pak suami dan sekarang alhamdulillah subur lagi ini juga diisinya dengan air yang banyak ya bunda supaya dia subur nah ini suasana di pagi hari ini saya setelah antar adik eca saya siram-siram tanaman ya bunda soalnya masih pagi nanti kalau sudah siang panas jadi saya sempat-sempatin untuk siram tanaman kasihan sih kalau tanaman nanti nah ini suasana di pagi hari lanjut saya mau beres rumah ya bunda ini pak suami sudah berangkat kerja saya langsung cus bersih-bersih rumah saya sendirian di rumah bunda biasanya ada si kakak sekarang saya sendirian aja kalau jam segini ini mungkin ini sekitar setengah sebelasan saya beres rumah ya bunda soalnya kalau saya biarkan aja saya jadi males ya bunda biasanya kalau sudah pegang hp saya duduk-duduk sambil nonton tv nggak bakalan gerak ya bunda kalau langsung dikerjain langsung bersih-bersih langsung beres ini apa ya menghilangkan lemak sedikit ya di badan soalnya badan saya sudah gemuel lagi ya bunda jadi saya mau kurang-kurangin lemaknya jadi kalau siang saya beres rumah sampai selesai baru saya istirahat paling saya istirahatnya jedap untuk makan siang aja sih tapi kalau makan siang saya jarang masak ya bunda saya biasanya beli aja soalnya untuk saya aja kalau adik eca sama si kakak mereka sudah makan di sekolahan ya bunda ini saya bersihin sisa sarapannya pak suami tadi pagi ya bunda jadi nggak begitu banyak yang kotor itu ada kecap juga karena pak suami setiap pagi sebelum makan yang berat beliau minta ini bunda apa telur rebus setengah mateng aja nah itu tadi saya beli teplon adik eca kemarin adik eca minta belikan teplon jadi saya belikan di hardware nah ini cucian piring saya nggak banyak ya bunda paling nanti sore baru saya cuci karena ini mungkin sekitar tiga tiga piring aja jadi nggak begitu banyak sambil lihat saya bersih-bersih saya mau sapa-sapa buat bunda-bunda dan teman-teman semua gimana nih kabarnya semoga kalian sehat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya saya ucapkan terima kasih buat subscriber saya yang sudah mendukung saya sampai sedetik ini serta saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nge-share video saya ke tab komunitasnya ya saya ucapkan terima kasih banyak perkenalkan saya Ani dengan tiga orang anak yang kegiatan sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga jadi vlog saya ini tentang kegiatan saya sehari-hari ya bunda semoga kalian gak bosan dengan video saya yang rutinitasnya berkutat disitu-situ aja ya jadi mulai dapur ke depan ke teras pokoknya keliling disitu aja ya bunda kalau jalan-jalan itu bonus ya bunda untuk mengisi waktu luang jadi sesekalilah kita liburan abaikan itu setrikaan saya yang mau saya setrika ya bunda jadi saya biarkan disitu nanti sambil santai-santai saya nyetrika disitu cuman untuk kali ini saya mau bersih dulu meja depan tv ya karena biasanya si kakak itu kalau pulang sekolah maskernya langsung ditaruh botol minumannya langsung ditaruh jadi gak dibuangnya jadi ini saya bersihkan dulu jadi enak nanti kita kalau nonton tv ya di depannya udah bersih jadi paling yang saya kerjain nanti nyetrika ya bunda siapa nih disini yang gak begitu suka nyetrika kalau saya sih dua hari sekali saya nyetrika ya bunda pokoknya saya lihat agak lumayan menumpuk saya setrika tapi kalau saya lagi mager ya saya biarkan dulu di keranjang ya bunda nah kebetulan ini keranjangnya saya taruh di atas ya bunda saya gak turunin nah ini lanjut saya mau ke belakang saya mau bikin bakso ya gak bikin sih saya habis beli bakso jadi mau makan siangnya itu aja ya bunda saya gak makan nasi nah ini cucian piringnya gak banyak ya nanti mau saya cuciin agak sorean yang penting rumahnya udah bersih semua ya bunda dari kamar dari ruang tamu teras dapur sudah bersih semua jadi sore saya tinggal masak aja ya bunda nah itu portable sama telur nanti saya mau simpanin dan saya taruh ke tempatnya nah ini saya ada beli bakso ya ini beli bakso nya kemarin bunda saya masukkan di kulkas lupa saya makan jadi sekarang untuk makan siang ya soalnya cuma saya aja yang makan jadi kebetulan ini juga ada satu bungkus jadi saya mau panasin dulu baksonya ini bakso favorit kami bunda kalau siang kayak gini saya males masak ya bunda soalnya gak ada yang makan cuma saya aja sendiri jadi kalau masak banyak nanti pak suami gak mau lagi dipanasin bunda jadi kalau biasanya saya masak itu sekali aja soalnya pak suami gak suka masakan yang dipanas panasin nah ini cuacanya terik banget ya bunda suasana di dapur saya mau jemur sepatu si kakak ini pas kebetulan di belakang udah panas saya mau jemur nah ini ikan-ikannya udah diganti ya bunda airnya dua hari sekali diganti sama pak suami ini ikannya udah gede-gede semua kemarin yang tiga agak kecil ya bunda sekarang sudah pada besar dan sehat-sehat semua nah itu ada dua ekor yang lagi hamil lagi hamil cuman kemarin ada yang satu yang hamil cuman sayangnya ya karena telurnya apa ya dia pas melahirkan itu loncat bunda jadi telurnya terhambur di lantai semua jadi gak jadi gak menetas nah ini bunda penampakan dapurnya kalau dilihat dari bawah nah ini saya sudah selesai manasin bakso nya ya bunda mau saya tuang dulu ke mangkok untuk makan siang semoga video saya ini menginspirasi buat bunda-bunda untuk mengerjakan kegiatan rumah juga ya bunda jadi jangan malas beres rumah biar rumahnya bersih dan kita juga nyaman ya bunda untuk tinggal di dalamnya soalnya kalau kita males-malesan nanti penyakitnya akan ngumpul ya bunda jadi lemaknya akan menumpuk jadi kalau bisa kita berkegiatan dan mengeluarkan keringat ya bunda anggap aja olahraga ringan di rumah kalau dulu sebelum saya lihat dan kenal youtube saya biasanya cuman pegang hp rebar rebahan nonton jadi kolesterolnya makin menumpuk ya bunda lemaknya gak kebakar nah semenjak lihat-lihat video teman-teman ternyata ada manfaatnya juga ya buat saya saya jadi semangat kalau lihat teman-teman berkegiatan alhamdulillah bakso saya udah siap ya bunda saya mau makan siang oke deh bunda semoga video saya ini menginspirasi dan memberi poster kepada teman-teman semua ambil yang baik dan buang yang buruk ya jangan lupa like komen dan subscribe nya ya serta share media sosial yang kalian punya wassalam walaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video bye bye ditunggu video selanjutnya ya terima kasih sayang nonton tv oh bu disini teman-teman sambil lipat sambil nonton tv tja 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 tja